Intro Assalamualaikum sahabat cdc Hari ini kita belajar cara membuat roti boy yuk Ada pun bahan-bahan untuk kadaunannya adalah Nah ada pun cara pembuatannya Campurkan tepung terigu Gula Susu bubuk Dan juga ragi Lalu aduk semua bahan kering Menggunakan spatula hingga tercampur merata Nah setelah itu masukkan 1 butir telur Dan juga air Setelah itu aduk menggunakan mixer Hingga adonan setengah kalis Lalu tambahkan margarin dan juga garam Lalu aduk dengan kecepatan tinggi Hingga adonan menjadi kalis Setelah adonan kalis Maka ambil adonan dari dalam mixer Dan kemudian bentuk menjadi bulat Lalu tutup dan diamkan selama 1 jam Sampai adonan sedikit mengembang Setelah itu timbang adonan seberat 48 gram Dan kemudian Dan lakukan hal ini sampai semua adonan habis Kira-kira dari adonan ini akan diperoleh Sebanyak 11 buah roti ya sahabat Nah setelah itu tutup adonan kembali Menggunakan wrap hingga 15 menit Nah sambil menunggu proofing Yuk kita buat bahan toppingnya Nah ada pun caranya Tuangkan 1 saset kopi instan Dan larutkan dengan 3 sendok makan air putih Nah setelah itu Tambahkan 1 sendok teh pasta mocha Di wadah yang lain Campurkan gula halus dan margarin Dan kemudian aduk menggunakan bubble wish Hingga tercampur merata ya Kemudian tambahkan kuning telur Dan aduk kembali hingga merata Setelah merata Tambahkan 1 butir putih telur Dan kemudian aduk kembali hingga merata Setelah itu baru tambahkan kopi Yang sudah kita cairkan tadi ya sahabat Dan kemudian aduk kembali Menggunakan bubble wish Hingga tercampur merata Kemudian tambahkan tepung terigu Kedalam adonan Tepungnya diayak terlebih dahulu ya sahabat Dan aduk adonan Hingga semuanya tercampur merata Setelah semua adonan tercampur merata Kemudian masukkan ke dalam piping bag Dan simpan terlebih dahulu Hingga proofingnya selesai Nah kita sekarang kita cek dulu Hasil proofing 15 menit kita ya sahabat Nah sudah mulai mengembang Nah sekarang kita hilangkan angin-anginnya Dan kita masukkan isian keju milknya Dan kemudian diamkan lagi selama 1 jam ya Setelah 1 jam Kemudian buka semua adonan Dan kemudian tambahkan topping Tambahkan topping seperti ini ya sahabat Dan lakukan hingga semua adonan habis Setelah itu kemudian panggang Dengan suhu 180 derajat celcius Api atas bawah sama 5 menit Dan 180 derajat celcius Api bawah 8 menit Nah ini hasil roti boynya Rasanya enak Rotinya lembut Dan gak kalah dia sama yang dijual di luaran Jika menurut kalian konten ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, comment, and share ya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya